Siapa di sana? Pak Bos, juragan-juragan ya, yang mempunyai advertiser ya, yang ternyata atau mungkin faktanya malah bikin keuangan bisnisnya itu menjadi amburadel. Nah, kok bisa ya? Ini seperti DM yang masuk di Instagram Fusi, yaitu advertisernya ditanya sama bosnya kenapa boncos advertisernya nggak bisa jelasin. Nah, di video kali ini kita akan bahas itu supaya apa? Supaya keuangan bisnisnya Pak Bos, juragan-juragan di sana yang sedang nonton video ini. Atau mungkin kamu advertisernya si Pak Bos itu ya, itu supaya ya nggak jadi boncos lagi ya, bisa diminimalkan lah minimalnya, atau seminimalnya bisa jelasin ya, kok boncos itu karena apa? Jadi beberapa waktu yang lalu ya, sudah cukup lama ya, terus aku keinget lagi mau bikin konten tentang topik ini ya. Ternyata di luar sana itu masih banyak sekali advertiser yang itu cara ngiklanya itu masih sangat-sangat ala dugun, dan itu tentu sangat merugikan keuangan perusahaan Pak Bos dan juragan-juragan. Nah, cuman kan Pak Bos dan juragan-juragan, ataupun siapapun yang nonton video ini kan nggak tahu ya, apakah advertiserku itu ngiklanya sudah benar atau belum gitu. Nah, sebelum kita masuk ke bebasan yang lebih detail lagi, aku mau ceritaan dulu ya, kok aku mau bahas ini tuh karena apa? Jadi, aku sempat bahas tentang KPI ya, Key Performance Indicator ya, tentu di dalam suatu bisnis pasti seorang pelaku bisnis yang memiliki bisnis itu, dia dan timnya itu harus nge-set di awal. Katakanlah kamu punya produk yang dijual, harganya adalah, bukan harganya, marginnya aja ya, langsung ke marginnya, atau keuntungannya itu Rp150.000. Nah, terus dari situ kamu berkursi dengan timmu, berdasarkan riset gitu tuh, itu memutuskan bahwa dari Rp150.000 itu, yang mau dipakai atau mau dikorbankan untuk biaya iklan adalah, katakanlah di angka Rp30.000 ya. Oke, jadi ketika nanti ada orang beli, untuk satu produk tersebut harus di angka Rp30.000. Oke, jadi di situ KPI-nya sudah fix. Tapi sayangnya banyak yang belum melakukan itu. Seperti yang dilihat di sini ya, ini gini, ya ceritanya gini, nah ternyata di bos, di kantornya itu banyak sekali drama gitu kan, nah, ya kasihan advertiserku dulu kan kerja, eh, mana sih ini? Ya, kasihan advertiserku dulu, kan aku kerjanya jadi CS, temanku advertiser bener-bener meeting setiap iklan mahal dan disuruh cari cara sendiri. Bos cuma tanya, ini kok bisa mahal ya? Ada yang tahu? Hahaha. Terus saya tanya lagi, itu advertiser bisa jelasin atau enggak? Bisa beredel kenapa mahal? Kayaknya sih enggak tahu. Nah, ini yang menjadi malang petaka ya. Jadi semakin banyak mengeluarkan budget iklan, enggak akan tahu ya, karena advertiser ini yang masih TOLOL. Konsekuensinya apa? Kalau advertiser ataupun si business owner itu tidak mempunyai kesepakatan KPI. Yang terjadi adalah si bos dengan si advertiser ataupun dengan tim-tim yang lain, nanti akan cuma berdrama saling menyalahkan yang enggak akan ada endingnya. Nah, ini kan sangat-sangat parah sekali ya. Kenapa parah? Ya, enggak akan bakal ada ujungnya. Nah, oleh karena itu di awal kalian harus set up dulu ya, Pak Bos, Juragan, ataupun advertiser di sana. Kalau ngerti video ini, coba dikasih tahu lah ya, diskusi bersama gitu. Nah, videonya kalau kamu ingin ngerti ya, ini videonya gratis, coba aja nanti praktekan ya. Jangan cuma ditolong dan praktekan dari video yang ini ya. Linknya juga aku taruh di description box di bawah gitu. Nah, silakan itu dipraktekan gitu. Nah, ternyata hal itu juga tidak hanya terjadi di kantornya mbak ini yang nge-DM aku. Ternyata dari klien-klien yang aku tangani juga ternyata juga, ternyatanya juga mengalami hal seperti ini. Bedanya setelah konsultasi ya, jadi tahu mana yang harus diperbaiki. Kalau tidak data, mana yang harus diperbaiki variable-variablenya gitu. Nah, berdasarkan studi kasus dari klien-klien yang aku tangani itu ya, jadi aku bisa mengkategorikan jenis-jenis advertiser. Nah, kenapa kita harus bisa mengkategorikan jenis-jenis advertiser ya? Karena seperti kita tahu ya, semua advertiser itu tidak bisa kita pukul rata semuanya. Ada yang pertama adalah tipe advertiser yang dia ini cuma punya tanggung jawab untuk menjalankan dashboard doang. Ya, mungkin kebanyakan dari Pak Bos ya, judulkan-judulkan punya advertiser yang cuma kerjanya kayak itu doang gitu kan. Nah, tetapi kalau advertiser yang tipe seperti itu, berarti KPI-nya harus sudah jelas. Ya, sekali lagi, kalau kepingin tahu caranya bikin KPI ya, ya tapi ingat ya, semua bisnis pasti akan beda-beda. Tiap bisnis pasti beda, cuman secara penyampaiannya bisa disimak di video yang ini, sekali lagi. Jadi, si advertiser yang tipe yang ini cuma sekedar menjalankan dashboard iklan ya. Jadi, yang penting si advertiser-nya ini itu ngiklannya enggak kayak dukun ya. Karena kalau kayak dukun ya bubar nanti semuanya ya. Nah, mungkin kalau advertiser-nya itu, advertiser-nya Pak Bos, judulkan-judulkan itu kok belum jelas kayak gimana nasibnya atau mungkin skillnya ngiklan. Coba selain tadi, lihat video yang tadi, suruh namatin Facebook Ads anti-dukun series ya. Itu ada di Youtubenya. Fus, itu gratis, 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 gratis. Yang kedua adalah advertiser yang multifungsi. Wah, ini yang cukup tinggi di atas tadi yang advertiser yang cuman jalanin dashboard doang gitu. Nah, advertiser yang multifungsi ini sama seperti tadi juga, dia juga menjalankan dashboard. Nah, bedanya dia ini ya, biasanya itu disuruh bikin landing page, ya kan, disuruh bikin konten iklan, ya kan. Pokoknya semua marketing dia yang tanggung ya. Intinya, Pak Bosnya ngertinya kalau marketing itu kamu semua. Padahal nyatanya ya, berdasarkan dari data yang gue miliki dari banyak klien yang aku tangani, tidak semua advertiser itu paham tentang marketing. Ya, mau dia raja gitu. Ya, udah menerjemahkan data nggak tahu, marketing nggak tahu, wis, wassalam. Nah, kalau advertiser-nya multifungsi seperti ini, mau nggak mau harus dikasih pelatihan ya tentang, ya itu tadi, marketing ya, kayak gitu ya. Atau mungkin kalau mau lebih aman, advertiser-nya yang cuman yang versi yang pertama tadi. Nah, tadi ini kita sudah membahas tentang jenis-jenisnya advertiser ya ada dua gitu. Nah, kamu advertiser yang sedang nonton ini, termasuk yang mana, silahkan diputuskan, gitu loh. Terus Pak Bos juga akan juga dilihat advertiser-nya yang tipe mana, gitu ya, karena kebutuhannya nanti akan berbeda. Dari pembahasan tadi ya, seharusnya kita udah jadi tahu nih, syarat-syarat advertiser itu harusnya yang kayak gimana, gitu loh. Nah, paham teknis Facebook Ads seperti, yang pertama ini supaya nggak ngelur-ngidul aku lihat di sini ya. Pertama adalah, dia itu bisa memilih objektif sesuai dengan goal marketing. Misalnya, objektifnya adalah conversion, ya terus milih event-nya itu adalah sesuai dengan ujung funnel-nya. Ketengah lah Pak Bos, juragan, itu mempunyai website yang full e-commerce ya, full website lah intinya, gitu ya. Bukan e-commerce seperti persoalan-persoalan unicorn tersebut ya, website full e-commerce yang bisa check out di dalam website tersebut, gitu. Nah, berarti kan tujuannya adalah mendapatkan purchase, ya. Itu kalau advertiser-nya masih belum paham, dia akan bisa memilih pixel event-nya yang nggak sesuai. Harusnya kan dia milih yang langsung purchase, karena memang ingin mencari purchase. Ada loh advertiser yang aku temui, yang apa, daftar konsultasi, yang ikut konsultasi itu dia malah milih yang lain ya. Kayak itu card, atau mungkin dia cuma milih landing page view ya, cuma mendarat di halaman landing page-nya. Maksudnya di halaman produk ya, kalau di website yang full. Nah, itu kan konyol banget ya, itu mau sampai kiamat pun ya, Facebook ya hanya akan memaksimalkan sesuai yang kita request ya. Kalau request-nya cuma edukat, ya mentok cuma di edukat. Ya, jadi advertiser harus paham dan ngerti cara milih objektif yang sesuai ya. Itu ya, Pak Bos dan juragan-juragan, ataupun advertiser yang saya nonton video ini. Lalu yang kedua adalah paham pemasangan pixel yang benar. Ya, memang pixel itu lebih advance lagi di tentang website ya. Cuma advertiser sendiri yang megang Facebook Ads itu harus sudah ngerti juga apakah pixel yang dipasang itu sudah terpasang dengan benar. Karena kenyataannya banyak juga advertiser yang aku temui, dia nggak tahu kalau ternyata pixel yang dipasang itu double ya. Bukan double pixel, tapi double event. Misalnya masuk di halaman produk, itu kan view content. Nah, yang terjadi adalah di view content itu, view content-nya ada dua. Ya, itu kan. Kalau kayak gitu, berarti kan nanti di dashboard-nya akan menjadi double. Belum lagi nanti kalau adukat-nya juga double, cekot-nya juga double, atau mungkin purchase-nya, pembeliannya itu pembelian yang palsu. Nah, itu bisa bikin berhubungan ya. Nah, yuk mohon ya, advertisernya Pak Bos Juragan itu diperhatikan ya. Apakah sudah ngerti ini? Kalau perlu ditanya aja pertanyaan ini. Lalu selanjutnya, itu bisa membaca matrix ya di Ads Manager itu sesuai kebutuhan bisnisnya. Seperti tadi ya, yang di DM itu ya, kalau dia belum bisa menerjemahkan kayak CTR link kliknya, conversion rate di dalam websitenya, lalu ngasih laporan ke Pak Bosnya, kalau dia belum tahu itu, mending coba cari advertiser yang lain. Atau advertisernya diikutkan suatu pelatihan yang itu intens ya. Nggak cuma sekedar ngomongin basic, tapi dalam banget gitu. Terus selanjutnya, jika memang advertisernya itu multifungsi ya, ya berarti dia harus paham marketing sama branding, mau nggak mau ya. Karena multifungsi ya, kecuali memang nggak multifungsi. Nah, paham marketing sama branding itu memang cukup membutuhkan waktu yang lama ya gitu ya. Intinya dia, seseorang bisa paham marketing sama branding itu bukan suatu proses sehari semalam ya. Perlu waktu berbulan-bulan sampai, oh, kayak gitu. Nah, kebetulan di Fusik juga ada pembahasan tentang materi sama branding, bisa aja upok-upok Youtubenya Fusik. Terakhir, saran nih buat Pak Bos, Juragan, ataupun advertiser yang sedang nonton video ini, atau mungkin ada yang sedang memotibangkan untuk ikut konsultasi dengan Fusik. Sarannya adalah, advertisernya itu tolong tamatin aja Facebook Ads Anti Dukung Series yang ada di Youtube Fusik. Itu gratis ya, sekali lagi itu gratis, silahkan disimak di Youtubenya Fusik. Sudah ada sekitar 20an video, itu sangat-sangat cukup untuk me-evaluasi ya, apakah cara teknis ngiklannya itu sudah benar atau masih ala Dukun. Tapi, itu kan gratis ya, kalau memang butuh yang lebih lagi, bukan yang versi gratis, itu ada juga sekarang Anti Dukun yang versi premium. Di situ ada framework, caranya ngiklan yang baik dan benar, dan di framework tersebut itu kita nggak cuma segedar ngomongin teknis iklan, di situ kita juga ngomongin tentang riset ataupun cara pembuatan konten iklan ya. Itu juga bisa, kalau mau cari tahu itu, itu bisa cari linknya di sini dan harap dijadikan catatan ini hanya e-course, bukan kelas, dan di sini nggak ada grup tanya-tanya gitu. Nah, kalau memang butuhnya adalah dashboardnya advertiser Anda, atau kamu sebagai advertiser, atau mungkin Pak Bos dan Judagen ya, yang memang butuh dashboardnya di Bredel, supaya langsung ketemu, oh salahnya tuh ini loh. Nah, itu memang biasanya, itu hanya bisa diselesaikan ketika ikut konsultasi. Nah, itu bisa banget ya, daftar aja di sini. Kalau memang butuh dan ada dananya, kalau nggak gimana, silakan bisa cek aja video YouTube di Fusik yang judul-judulnya, bukan judulnya, serinya adalah Bredel Digital Marketing ya, jadi semuanya ada di YouTube-nya Fusik ya, mau yang gratis ataupun yang berbayar ya. Tentu yang berbayar itu waktunya aku khususkan buat Anda, Pak Bos, Judagen, ataupun advertiser. Gitu aja ya, untuk pada video kali ini ya, aku harap video ini bisa menjadikan jawaban dari keresahan ya, sesuai dengan DM yang masuk tadi, karena aku yakin pasti di luar sana itu banyak terjadi seperti ini ya. Supaya nggak terjadi lagi, mohon video ini menjadi bahan pertimbangan, bahan introspeksi ya, dan saran-saran aku tadi itu mohon dilaksanakan. Oke, gitu aja dari Fusik pada video kali ini, may we always live in prosperity, this is Fusik, signing off, bye-bye.